Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Kami-nya yaitu aktor Norman Hakim menarik perhatian netizen di aplikasi TikTok. Menurut si video yang dimaknaik pada iznin, Abby bersama Norman melakonkan satu babak dalam drama perempuan itu yang baru berakhir tayangannya di aplikasi tonton. Dalam video tersebut juga dapat dilihat Abby dan Norman seakan bergurau sambil menghayati dialog berkenaan. Kata Abby selepas lama meninggalkan dunia lakonan, agak sukar untuk dia menghayati dialog yang serius. Dah lama tak syuting, dialog-dialog beremosi ini payah dan nak sampaikan. Lepas itu kita macam dah tak boleh nak serius dah lah. Banyak men sekarang macam mana nak berlakon serius lagi selepas ini apa-apapun. Semoga terhibur katanya lagi. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet terhibur dengan gelagat Abby dan Norman. Malah ada juga yang mengimbau ke mulut rumah tangga pasangan itu sebelum ini. Teringat masa Abby serang dekat lokasi macam imbau balik, dia orang bertrobek pula babak ini pernah berlakukan masa Norman kantoi. Mungkin selepas ini boleh berlakon bertiga pula tulis seorang netizen. Menjawab komen netizen itu, Abby meminta mereka tidak membuat andaian sendiri tentang kejadian yang berlaku, melibatkan rumah tangganya bersama Norman sebelum ini. Kata Abby ketika itu dia sekadar ingin bertemu dengan Norman dan bukan tujuan menyerang ekte berkenaan. Tak ada serang pun pergi jumpa saja kalau serang bawah parang, betulkan kenyataan itu fitnah buat saya. Kenapa mesti lebih tahu dari saya? Saya tak maafkan, tanggunglah ujarnya lagi. Untuk rekod, Abby dan Norman berkahwin pada 2002, namun pasangan itu bercirai pada 2009. Mereka dikaruniakan tiga orang cahaya mata, yaitu Muhammad Danish Hakim, Marissa Dania Hakim, dan Danisha Hakim. Abby kemudiannya bertemu jodoh dengan Muhammad Faizal Zakaria pada Ogos 2015, menakala Norman pula berkahwin kali kedua dengan pelakon Meme Suhaiza pada September 2011, dan dikaruniakan tiga orang cahaya mata. Meskipun pernah melalui episode gelap dan rumah tangga, namun kini Norman dan Abby kekal bersahabat baik malah menjadi silaturahim dengan Mimi. Itu sejian for hari ini. Sekian dan terima kasih.